Kecil apapun, contoh-contoh, Anda jalan, naik motor atau naik mobil, ke suatu tujuan, kemudian ada dua pilihan, belok kanan, belok kiri, terus Anda putuskan, ah belok kanan, begitu belok kanan, macet, terus Anda ngomong, Seandainya saja tadi saya belok kiri, enggak boleh itu, itu enggak boleh, kata Rasulullah enggak boleh, yang sudah, sudah, katakan apa? Sudah, tinggal kita ambil pelajaran, berusaha ambil hikmah, apa yang bisa saya perbaiki, itu, kemarin ada salah seorang peserta Bapak Ibu, di kelas saya, di Solo, di Surrender, Seorang pengusaha, seorang pengusaha itu, dia baru ketipu 10M Bapak Ibu, 10 miliar, selama ini dadanya sempit gitu ya, sampai dia ikut kelas saya, saya jelaskan konsep ini, terus dia bilang gini, Mas Oni makasih ya, saya lega sekarang, kemarin-kemarin Mas, Saya masih ngomong seandainya saja, seandainya saya enggak ketemu sama dia, seandainya saya enggak percaya sama dia, seandainya saya enggak transfer uang ke dia, sudah, 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 eh sudah, sudah, Katakan, Allah telah berkandang, ini terjadi atas izin Allah, pasti ada hikmahnya, dan pasti baik pada akhirnya, kalau respon kita pun tepat